Pemirsa bagi masyarakat kota Jambi yang ingin menukar uang baru untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mempersiapkan uang layak edar sebesar 2,2 triliun rupiah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mempersiapkan uang layak edar sebesar 2,2 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2024. Ini sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono usai kick-off program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi selasa 19 Maret pagi. Warsono menjelaskan jumlah uang layak edar yang disediakan ini meningkat 9% dibandingkan realisasi momen Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,03 triliun rupiah. Antisipasi kenaikan uang layak edar yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan Idul Fitri dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sedangkan untuk mendukung layanan penukaran uang rupiah bagi masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerjasama dengan 12 bank menyediakan layanan penukaran uang rupiah yang dipusatkan di Gor Kota Baru, Jambi. Layanan kas keliling terpadu tersebut akan dilaksanakan pada 25 hingga 28 Maret dan 1 April hingga 4 April 2024. Sementara untuk melakukan penukaran melalui layanan terpadu mobil kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi pintar atau penukaran dan tarik uang rupiah. Secara keseluruhan, Serambi 2024 ini, Bank Indonesia Provinsi Jambi menyiapkan uang sejumlah 2,2 triliun. Itu bukan penukaran saja ya, itu termasuk layanan perbankan. Jadi setoran bayaran dari bank-bank untuk pemenuhan kebutuhan nasabah maupun kebutuhan ekonomi ada di dalamnya. Termasuk penukaran. Nah, kalau dari sisi penukaran, nanti biasanya tergantung pemerintahan masyarakat ya. Masyarakat nanti melalui aplikasi pintar yang tadi saya sampaikan bisa melakukan pendaftaran untuk penukaran. Kita pusatkan tahun ini, kita pusatkan hanya di Gor. Kota Baru di sana. Mobil kaseling tadi yang kita kick-offkan, luncurkan itu akan berada di Gor Kota Baru. Jadi nanti silakan masyarakat berbondong-bondong ke sana. Tapi jangan lupa isi aplikasi pintar dulu ya, supaya tidak ada antrian yang panjang. Di kantor bar juga mayan ya. Di kantor bar masing-masing bar juga mayan. Warsono menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idul Fitri dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2024. Dimana pada tahun ini, penguatan program diantaranya penambahan jumlah paket penukaran menjadi maksimal 4 juta rupiah. Modern instalasi armada kas keliling, penambahan fitur pada digitalisasi penukaran melalui QR Code pada aplikasi pintar untuk semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran.